Pemirsa personal Polres Kepulauan Meranti, Pol Dario, mengikuti latihan praops mantap berata lancang kuning sebagai persiapan dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kabak Ops Polres Kepulauan Meranti, Kompol Yudi Setiawan mengimbau agar personel tidak menganggap remeh tugas ini karena merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Sebanyak kurang lebih 200 personel Polres Kepulauan Meranti, Pol Dario, mengikuti latihan praoperasi mantap berata lancang kuning dalam rangka pengamanan tahapan pemilu tahun 2024. Bertempat di Aula Afifa Sports Center Selat Panjang, Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan oleh Kabak Ops Polres Kepulauan Meranti, Kompol Yudi Setiawan, serta pemasangan tanda peserta oleh Kapolres. Tujuan diadakannya kegiatan latihan praoperasi mantap berata lancang kuning 2023-2024 ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang di Kepulauan Meranti. Kegiatan latihan praops mantap berata ini meliputi latihan pengamanan dan pengawalan kotak suara, pengamanan tempat pemungutan suara, patroli terpadu, cooling system, pendistribusian dukungan anggaran dan pembekalan kesehatan, koordinasi dan sinergitas penegakan hukum terpadu, atensi terhadap pengamanan dan sistem pemungutan suara di rutan, serta pengamatan dan pengawalan perhitungan suara. Dalam sambutannya, Kabak Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Yudi Setiawan menegaskan kepada personal Polres Meranti bahwa ini merupakan tugas yang cukup berat, sehingga jangan menganggap remeh tugas pengamanan ini, karena merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada kepolisian dalam mengamankan pemilu 2024. Menjaga stabilitas keamanan pemilu 2024 bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dalam mengwujudkan pemilu yang aman dan damai. Tim Humas Polres Meranti melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa ASEAN Panji Festival 2023 digelar di kota Surakarta dan menjadi kota kelima pelaksanaannya. Event ini menampilkan tarik kolaborasi yang berpusat pada kisah Panji Inao, sebuah epos romantis yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World tahun 2017. ASEAN Panji Festival merupakan sebuah pertunjukan kolaborasi seni tradisi yang berpusat pada kisah Panji. Meskipun dimulai dari Pulau Jawa, kisah Panji tumbuh bersama dengan berpindahnya kisah ini dari Jawa ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan menjadi salah satu benang merah pemersatu keberagaman budaya ASEAN. Pertunjukan kolaborasi bertajuk Cerita Panji dalam lakon Panji Semirang dari sembilan negara anggota ASEAN ini merupakan tarian klasik dari masing-masing negara. ASEAN Panji Festival ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 28 Oktober 2023 di kota Yogyakarta, Kediri, Malang, Surabaya, Pasuruan, dan Solo. Pemirsa sekian presisi petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Lidya Arutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi. Selamat petang, salam presisi. Selamat petang, salam presisi.